Intro Carilah Tuhan dan sembahlah hanya kepadanya Zevahnya 1 ayat 5 dan 6 Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom serta mereka yang berbalik daripada Tuhan yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya Banyak orang Yehuda ikut dalam berbagai bentuk agama lain sedangkan pada saat yang sama menyembah Tuhan yang maha tinggi Perbuatan ini adalah penyembahan berhala yang jelas sekali jahat Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya namun pada saat yang sama ikut dalam kegiatan penyembahan berhala penuh dosa dan dursilah Beberapa orang Yehuda memiliki pandangan deistik pandangan bahwa Tuhan tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari manusia Mereka percaya Tuhan tidak akan menghukum dosa umatnya Orang yang mempunyai sikap ini akan menemukan pada hari penghakiman bahwa Tuhan sungguh minta pertanggung jawaban atas dosa-dosa yang mereka tidak mau tinggalkan Kita juga perlu tahu bahwa Tuhan bukan menjauhkan diri atau tidak terlibat dalam kehidupan manusia Ia akan memberikan upah kepada orang yang mencari dia dan menghukum orang yang berbalik dari dia dan mengikut kejahatan Mari carilah Tuhan dan sembahlah hanya kepadanya Semoga Tuhan Yesus memberkati